Hmm, segar. Sesuai kebutuhanku. Hei, siapa kamu? Pasti hanya imajinasi. Baiklah, pesta koktel. Hmm, ada yang datang. Damon, kamu sedang apa? Oh iya, temui perawat baru kita. Ini adalah Lins. Halo. Hei. Itu lebih baik. Hai, kawan. Kamu tidak akan minum setetes darah pun. Mau bertaruh aku minum lebih banyak? Kamu akan kalah. Sudah diputuskan. Bersiaplah untuk kalah. Akan bersiap untuk kekalahanmu. Bermimpilah. Kita hampir sampai. Tenanglah, Nyonya. Kami akan menjagamu. Oh, sepertinya ini kesempatanku. Bahkan lebih mudah dari yang aku kira. Makan siang. Terlalu lamban, Damon. Lihat saja nanti. Ini belum berakhir. Anggaplah ini permulaan. Nikmatilah. Tidak ada klien satu pun. Perhatikan dan pelajari. Ayo kesini. Aku punya penawaran lebih baik. Hentikan. Dia sudah mendatangiku. Aku menawarkan diskon 20%. Naikkan tawarannya. Oh, aku bingung. Siapa yang harus kupilih? Termasuk pijat kepala gratis. Itu tidak masalah. Oh, tentu saja. Ayo kalau begitu. Kamu cari masalah denganku. Saat dokter kepala tahu ini, tamat kamu. Baiklah, baiklah. Aku butuh bukti kuat. Oh, kamu di situ. Kena kamu. Lins menyiksa pasiennya. Kamu bicara apa? Coba lihat sendiri. Apa yang terjadi? Tapi aku melihatnya. Sudah cukup. Kamu tidak mengerti. Aku tidak berbohon. Tidak berhasil, Damon. Aku masih unggul. Oh, benarkah? Ingat saja ini. Aku tidak akan lupa. Lins hanya menimbulkan masalah saja. Dia melakukannya lagi. Ini tidak akan sakit. Ayo lakukan ronsen. Kali ini kamu tidak akan berhasil. Ini prosedur standar. Tolong melangkah ke belakang layar. Hah, dapat satu lagi. Waktu yang tepat. Kamu tidak akan bisa membodohi dokter. Ini brilian. Dia pasti akan dipecat sekarang. Dokter, Lins tidak seperti yang dibayangkan. Lihatlah sendiri. Apa? Oh, mataku. Damon, kamu berusaha membutahkan aku ya? Dasar jahat. Oh, apa itu tadi? Oh, dasar Lins. Akanku hajar. Hei, kamu kehilangan sesuatu. Mungkin contohnya kemenanganmu. Dia menyebalkan. Aku belum bisa menghajarnya. Oh, ini tidak mungkin. Damon, aku muak dengan cerita konyolmu itu. Tapi dia benar-benar vampir. Jadi manusia serigala itu ada? Halo. Hai, sobat. Lihat yang aku punya. Itu untukmu? Iya, tapi pertama, aku butuh sedikit bantuan darimu. Kamu harus membereskannya. Kantornya ada di sana. Ada yang bisa aku bantu? Bantulah dirimu. Fiu, salah pilih target. Ini anjing kecilmu. Anjing pintar. Apa? Dasar pengkhianat. Oh, aku ucapkan terima kasih. Mau main dengan kami? Oh, tidak. Hmm, itu bola. Tidak. Oh, ini adalah mimpi buruk. Oh, ini camilanku. Hei, jangan menyergapku. Tapi aku dokter. Aku akan memeriksamu. Dari mana kamu dapat? Ini milikku. Pokoknya, pergi sana. Di mana bisa menemukan darah? Aku tahu tempatnya. Ini bank darah. Damon, mencari ini? Pergi dari sini. Ini milikku. Dia sangat menyebalkan. Tunggu, dokter harus melihat ini. Oh, kamu di sini. Apakah ini rusak? Kamu melewatkan sesuatu yang besar. Lins mencuri darah. Kamu pikir aku bercanda? Oh, tidak. Hilang ke mana ini? Aku sudah memberitahumu. Yaitu vampir. Apa yang kulakukan? Aku harus segera pergi dari sini. Ah, kamu di sini? Damon? Pemburu sudah tiba di sini. Apa itu kamu? Kamu tidak mirip. Apa? Kamu punya foto lama. Itu kan saudaraku. Ini, lihatlah sendiri. Oh, maafkan aku. Jadi, di mana vampirnya? Oh, sebaiknya aku pergi. Mungkin kamu mau bawang putih? Ayo, buat jebakan untuk pengisap darah itu. Umpan sempurna. Tidak ada vampir yang bisa menolak. Lalu ini, saat mereka berubah jadi kelelawan. Selesai. Ini tidak membantu. Tidak seperti bawang putih. Waspadalah vampir. Sepertinya aku dalam masalah. Bersikap kalem saja. Baiklah, itu dia lagi. Oh, lututku. Butuh bantuan? Coba aku lihat. Kamu suka ini? Ini keajaiban. Sakitnya hilang. Bukan itu saja. Kamu pikir aku lupa? Aku makin suka kalau begini. Sempurna. Dia tidak akan curiga. Lihatlah vampir ini. Ini sebuah mahakarya. Kita panggil pemburunya sekarang. Akhirnya dia pergi. Dasar konyol. Terima kasih untuk pencuci mulutnya, Damon. Kamu bisa istirahat. Poinku bertambah satu lagi. Lihat, aku menemukan vampir ini. Dia hampir menggigitku. Coba aku lihat. Ini ada bekas gigitan. Kerja bagus. Bekas gigitan apa? Baiklah, sobat. Aku pergi. Jaga dirimu. Ya, bagus sekali. Terima kasih untuk hadiahnya, Damon. Tidak ada lagi tempat sembunyi untukmu. Dasar kelelawar. Kamu sudah cari masalah besar denganku. Kembalilah bekerja, dasar pemalas. Ayo mulai operasinya. Aduh, ini panas. Apa itu terbuat dari perak? Aku harus apa dengan kalian berdua? Hidupkan dia kembali. Dengan ini? Ya, baiklah. Amankan. Ini tidak berhasil. Ayo mulai operasinya. Jadi ini di sini. Dan di sini. Berikutnya apa? Ini bahasa Mandarin. Hatinya di sini. Dan ini seperti jantung. Oh, ini cocok. Bagus. Saatnya untuk menutup. Dengan sangat lembut. Akhirnya. Nyonya, kamu tidak apa-apa. Halo. Ya, baiklah. Operasi selesai. Oh, sepertinya aku harus berbaring. Kamu terbuat dari batu ya? Apa? Gigiku. Jangan taringku. Aku membutuhkannya segera. Dokter, aku sangat butuh bantuanmu. Gigi taringku copot. Kumohon. Hei, tenanglah. Hei, tenanglah. Kamu datang ke tempat yang tepat. Ayo periksa. Wow. Ini kacau. Akanku perbaiki. Nah, seperti baru. Benarkah? Boleh aku lihat? Apakah aku Spongebob? Ini gigi polos. Tajamkan itu. Oh, ini bergeser. Dan sekarang aku punya. Ah, kamu mengejekku. Aha, ternyata kamu. Ah, kamu tahu itu ya? Lihatlah walrus kecil ini. Hei, tenanglah. Pemburu sudah dekat. Oh, tidak. Jangan dia. Aduh, kepalaku. Taring. Oh, inilah yang kubutuhkan. Aku rindu kalian. Kalian suka dengan taringku? Aku perlu diperiksa. Oh, itu mudah. Seperti gigitan nyamuk. Aduh, itu nyamuk asli. Selesai. Ayo lanjutkan. Nyonya, kamu sangat sehat. Sekarang, kamu boleh pergi. Ini segar, tapi aku ada ide. Kembalikan ke semula. Oh, ini menjijikan. Kenapa bisa dimakan? Damon akan menyukai ini. Hei, sobat. Bisakah periksa sel darah merah ini? Kenapa kamu sangat baik? Aku akan senang. Belum minum satu tetes pun. Tenggorokanku. Pilih yang mana ya? Pisang atau blueberry? Oh. Ini enak. Aku belum pernah merasakan satupun yang seperti ini. Hei, itu kan milikku. Kamu bicara dengan kami? Hah, pampir. Dasar penakut. Iya, benar. Hei, kamu teman yang payah. Nah, baiklah. Tolong. Oh, manis sekali. Ayo cepat. Apakah ini penutup mulut? Kamu mau permen? Tidak, terima kasih. Aku sedang diet. Bagaimana bisa masuk ke sini? Wow, ini spray utuh. Hore, terima kasih dokter. Hentikan sirkus ini. Wih, gelembung. Kamu tidak akan bisa kabur sekarang. Hah, tadi itu apa? Kamu suka dengan trikku? Terima kasih bantuannya. Simpan saja. Kalian juga masih di sini? Aku agak bosan. Oh, aku tahu. Saatnya memanggil teman-teman. Kami sudah lama tidak bertemu. Hai, Lins. Iya, iya. Kami segera ke sana. Lama tidak bertemu. Halo, sayang. Kawan-kawan, aku sedang merasa bosan. Aku tahu yang bisa menghiburmu. Ini luar biasa. Siapa itu? Cepat sembunyi. Lins, ada suara apa ya? Tanda tangani ini. Itu hampir ketahuan. Silakan, Nyonya. Baiklah, terus bekerja. Tadi itu apa? Maaf. Fiu, keluarlah. Dia sudah pergi. Tunggu. Di mana, Mary? Aduh, Mary. Kamu tidak apa-apa. Ayo keluarkan darahnya. Tidak ada yang tersisa lagi. Maaf, Lins. Serius? Menyedihkan. Aku punya botol lain. Nikmatilah. Terima kasih, kawan. Aku bagaimana tanpa kalian? Hei, Damon. Lihat yang kupunya. Singkirkan itu. Aku tidak akan tertipu lagi. Apa itu tanpa bawang putih? Ups, ada yang kalah. Aku akan membalasmu. Oh, punggungku. Semoga tidak ada yang lihat. Jadi dari situ semua kotoran ini. Sedang apa kalian, para pembuat onar? Untuk apa aku bersih-bersih di sini? Kalian tidak bisa lolos dariku. Dasar kalian nakal. Pergilah dari sini. Ini semua gara-gara kamu. Selalu ada masalah karena dirimu. Lihat siapa yang bicara. Hmm. Akanku jadikan tambing hitam. Apa? Kebakaran? Ayo pergi dari sini. Cepat. Risik sekali. Hei, Lins. Harusnya tidak lakukan itu. Apa maksudmu? Kamu tidak tahu apa yang mereka pakai untuk memadamkan api? Tidak mungkin. Kulitku. Ini terbakar. Ini sakit sekali. Aku terbakar. Lari. Oh, sepertinya ini sudah aman. Ayo pergi dari sini. Cepat. Saatnya untuk pembalasan, Lins. Ada pampir. Tidak mungkin. Damon. Itu tidak lucu. Ini sangat tidak nyaman. Aku sedang istirahat. Damon. Bangun. Kamu menang. Maaf ya, aku sudah kasar. Aku mau memberimu ini. Jadi kita berdamai. Hmm. Baiklah. Ayo berdamai. Mau mencobanya? Dengan senang hati. Akhirnya aku akan tidur. Pasti. Ini cukup nyaman. Tolong tutup petinya ya. Aku yang akan lakukan sendiri. Itu lebih baik. Aku tidak pernah kalah. Pestanya sudah selesai. Mimpi indah, Damon. Apa yang terjadi? Hei, keluarkan aku. Tidak ada yang akan mengganggu ku lagi. Hei, semuanya. Iya, Nona. Apa yang bisa kami bantu? Oh, uang. Ini untukmu. Singkirkan peti mati ini. Cepat bawa ke orang itu. Dimengerti. Akan dikerjakan. Bagus sekali. Ayo angkat. Wow, ini berat. Taruh di sini. Kami temukan ini di gudang. Mau memeriksanya? Ini milikmu. Darah. Tidak ada yang boleh mengalangiku. Mimpi indah. Dadah. Oh, ini dia harta karunku. Tunggu dulu. Apa yang terjadi? Dokter, apa yang terjadi di sini? Dia pergi ke mana? Oh, diamlah. Aku lupa sesuatu. Aku butuh satu liter darah B positif. Itu kunci menuju jantung vampir. Aku sudah mengambilnya. Semoga kuncinya tidak tertinggal. Kamu mau ke mana? Aku akan mengejarnya. Lupakan kuncinya. Mungkin aku harus jadi dokter yang baik. Aku bisa melakukannya. Bahkan seragam ini bisa terlihat lebih modis. Apakah masih lama? Ya ampun. Di mana kunciku. Dokter, tolong kami. Jangan sentuh aku. Kami sudah menunggu seharian. Tolong periksa tanganku. Diamlah. Sudah cukup. Ayo masuklah ke ruanganku. Ide siapa ini? Dokter, aku... Yadi, 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 yadi. Kelihatannya lezat. Aku beruntung. Aku bagaimana? Aku sudah menunggu dari pagi. Kalau terus seperti ini, aku butuh bantuan dokter. Jangan kasar. Halo, dokter. Tidak, jangan yang itu. Alat operasinya. Maafkan aku. Aduh, panas sekali. Ambil ini. Membuat insisi pertama. Itu panas. Itu perakan. Aku tidak bisa pegang. Apa? Sangat presisi. Bagaimana kamu melakukannya? Aku minta maaf, ya. Bersih seperti baru. Kamu sudah gila, ya? Pakai antiseptik. Sudah cukup. Berikan darahnya. Oh, aku tidak akan menolak. Aduh. Aku saja yang lakukan. Menutup insisi. Oh, keterampilan yang bagus. Kamu hebat. Aku merasa lemah. Kamu ini kenapa? Matamu terlihat sangat mengantuk. Kurang tidur, ya? Hentikan. Sensitif sekali. Periksa tekanan darahmu. Ini aneh. Detaknya hanya dua dan aku. Ya ampun. Aku akan cek napasnya. Jangan ganggu aku. Dia berbicara dan bernapas. Ini mustahil. Bayangannya tidak ada. Dia butuh bantuan. Ikut aku. Metode ini tidak pernah mengecewakanku. Kamu ini sakit, kawan. Aku akan mengukur suhu tubuhmu. Kamu masih bisa berdiri, kan? Akanku periksa kendorokanmu. Buka yang lebar. Jangan bergerak dan katakan... Baiklah. Kesabaranku sudah habis. Sebaiknya tidak memberitahu siapapun. Sudah kuduga. Aku ini adalah penggemar berat vampir. Ya ampun. Ubah aku jadi vampir. Satu gigitan. Ayolah. Aku tidak mau menggigitmu. Penggemar yang berambisi. Sepertinya ini jam istirahat. Hari yang sangat melelahkan. Ini tidak nyaman. Di mana peti matiku? Tunggu dulu. Mungkin berbaring di sini lebih nyaman. Masih tidak nyaman juga. Kenapa tidak ada peti mati? Sial. Tapi lemari lama bisa digunakan. Jangan khawatir. Terus tarik napas yang dalam. Ini tidak berhasil. Minum air, ya. Ini bisa membantu. Ayo. Kita butuh cara lain. Nyonya, bukalah jaketmu. Aku ambil obat dulu, ya. Oke. Apa? Lagi? Jangan bangunkan aku. Oh, cegukanku berhenti. Terima kasih, dokter. Kamu sedang apa di situ? Apa pedulimu? Kenapa kalian tertawa? Aduh, aku tidak bisa menoleh. Bisa menolongku. Biar aku yang mengurusnya. Lebih mudah dibandingkan merebut permen. Aduh, pinggangku. Harusnya aku tidak tidur di meja itu. Nah, ini lebih baik. Ah, terima kasih. Leherku sudah sembuh. Kamu sangat membantu. Kenapa dia pergi? Aku hampir menyembuhkannya. Maaf, aku duluan, ya. Ah, menyebalkan. Bisakah membantuku? Tentu. Silakan duduk. Katakan, apa keluhanmu? Kakiku gatal sekali. Aku jadi bingung. Ini kaki kayu. Tidak mungkin gatal. Ada banyak rayap. Kamu tidak mencuci kakimu? Lalu aku harus bagaimana? Tunggu sebentar. Ada siapa di sini? Oh, ya. Aku pinjam ini, ya. Tunggu. Jangan begitu. Sepertinya ukurannya sama denganmu. Sudah selesai, Cinderella. Akanku pamerkan ke yang lain. Ambillah. Itu suvenir untukmu. Aku belum makan, ya. Aku harus segera mendapatkan darah. Tapi di mana? Para dokter pasti punya simpanan di sini. Aku juga tidak akan memajang harta karun itu. Hei, kamu sedang mencari ini? Oh, positif. Tidak boleh setelah satu gigitan. Kamu mempermainkanku? Tidak, aku sudah bilang. Kamu tidak mau menggigitku? Baiklah, aku minum saja sendiri. Sisakan sedikit. Aku tahu ada yang tersembunyi di sini. Aduh, jariku sakit. Bantu aku membuka berangkas. Klik tombol suka sebanyak 10 ribu kali. Kalau tidak, aku akan meledakkan rumah sakit ini. Oh, terima kasih banyak. Suaraku hilang. Aku tidak bisa bernyanyi. Hari ini aku ada konsen. Tunggu sebentar. Ini akan membantu suaramu kembali. Dan itu caramu mengucapkan terima kasih. Maaf, aku tidak sengaja. Tenang saja. Aku punya ide. Tersenyum. Apa yang kamu lakukan? Aku, aku, aku mengerti. La, la, la. Dokter, kamu hebat. Pergilah sekarang. Hei, kawan. Halo. Manusia serigala. Hampir. Lama tidak bertemu. Jangan sekarang. Anjing nakal. Nakal. Hentikan. Sudah tenanglah. Lihat yang aku punya. Tulang. Tulang. Anjing pintar. Apa yang terjadi di sini? Ini geli. Kamu tidak bisa membaca, ya? Maaf. Aku akan pergi. Bagaimana kondisimu? Kamu beruntung ada di sini. Istirahatlah. Panggil kalau butuh sesuatu. Wah, wah, wah. Aku sudah menantikan ini. Kamu mau berbagi denganku? Menjijikan. Aku lebih suka yang segar. Sudah habis? Apakah aku menghabiskannya? Ini gawa. Bagaimana ini? Oh, iya. Pasti berhasil. Merasa lebih baik? Jadi pria ini sudah digigit oleh vampir. Dia sedang diimpus dan perlu menetralkan efek gigitan. Aku perlu air bawang putih. Semoga darah ini lebih segar. Ayo, coba. Tidak enak. Air. Cepat. Wow. Sepertinya dia tidak apa-apa. Ada apa dengan rumah sakit ini? Oh, siapa tukang tidur itu? Waktunya untuk menggigit. Hore, aku mudah lagi. Terima kasih, dokter. Terima kasih juga. Kamu benar-benar membantu. Ini luar biasa. Harus diberi penghargaan. Boleh aku memotretmu? Kenapa tidak? Tersenyumlah. Aku terlihat tampan, kan? Terima kasih semuanya. Oh, perutku. Sepertinya apel bisa membantu pencernaan. Hei, lihat. Aku juga vampir. Boleh minta tanda tangan? Ya, tentu saja. Benarkah? Aku sudah lama menantikannya. Gigit aku. Jangan bermimpi. Aduh. Selesai. Nikmati keabadian. Sekarang aku jadi kelelawar. Aku ingin sekali bisa terbang. Wow. Jatuh termasuk dalam terbang juga. Mereka pasti punya duplikat kunci ini. Di mana mereka menyembunyikannya. Dokter, aku di sini. Apa ada lagi? Oh, baiklah. Ayo kita bicara empat mata. Aku demam. Kamu butuh sup hangat. Tenang saja. Ini lezat dan juga panas. Sangat panas. Kamu harus meniupnya dulu. Tolong lidahku terbakar. Ini mengurangi rasa panas. Lezat sekali. Kenapa di sini berisik? Kamu tidak apa-apa? Hai. Bagaimana cuacanya? Dasar aneh. Duh. Hampir saja ketahuan. Dia berlumuran sup. Harus dikeringkan. Ini sempurna. Aduh, sakit. Tolong aku. Tidak kusangka seperti ini. Lepaskan kayu ini. Pertama, aku harus memeriksanya. Sepertinya ada satu yang kurang di sini. Kamu tahu, deretkan mereka ini dan mereka akan hilang. Hei, kalian mau ikut bermain? Benar-benar tidak enak. Oh iya, aku tahu apa yang kurang. Sayangnya tersisa sedikit. Lebih baik daripada tidak ada. Jauh lebih lezat. Hei, mundurlah. Baiklah, habiskan saja minuman itu. Kunci? Aku akan memilikinya. Aku hanya perlu. Oh tidak, bukan. Ini sempurna. Sekarang dia tidak bisa menolak personaku. Lebih banyak lagi. Aku tidak mau ini gagal. Selesai. Campurkan semua. Bagaimana rasanya? Ini berlebihan. Oh iya, ampun. Tanganku mati rasa. Aduh. Pasien ini aneh. Kali. Apa yang terjadi? Kenapa barang-barang ini di sini? Sayang, ini untukmu. Siapa itu? Keluarlah. Oh, mataku. Ini panas. Kamu tidak apa-apa? Tidak. Hatiku sedang sakit. Cuma kamu yang bisa menyembuhkannya. Baru kali ini aku melihat yang begini. Kamu mau minum koktel? Sepertinya kamu tidak menyebalkan. Rasanya seperti hipno. Iya. Ini berhasil. Kuncinya jadi milikku. Sekarang pasokan darahnya jadi milikku. Semoga aku bisa membawa semuanya. Apa? Uang? Aku tidak butuh ini. Aku kira kamu dokter kepala. Tidak mungkin seperti ini. Sekarang sudah lebih jelas. Aku mengerti. Ya ampun. Salah topeng. Sekarang sudah benar. Jangan bergerak, pencuri. Tunggu. Kamu tidak bisa kabur. Dia cepat sekali. Kamu salah arah. Berhentilah, pencuri. Hampir saja. Berpikir. Berpikir. Buka pintunya. Cepat. Sapu ini bisa menahan. Kamu tertidur. Bagus. Tolong pegang sebentar. Aku harus pergi dari sini. Kembalilah. Sepertinya arahnya sudah benar. Hmm, katanya uang tidak berbau. Rasanya sudah dekat. Baiklah, sekarang. Ayo kita jalan. Kamu sudah terpojok sekarang. Hei, kamu sembunyi di mana? Kita bisa memulainya. Jangan bergerak. Apa itu kamu, dokter? Oh, kamu mau suntik vaksin? Aku tidak mau yang ketiga. Keluarkan aku. Aku mohon. Kalian lihat itu? Itu sangat lucu. Sepertinya sudah aman. Uangnya. Semoga nenek itu masih tertidur. Oh, jangan lagi. Ayo pergi nyonya. Kemana dia? Bisa kurasakan dia di dekat sini. Sepertinya dia sudah tahu. Jangan sampai dia menemukanku. Jangan sampai dia melihatku. Hei, dokter. Apa? Kukira polisi tadi? Ada apa? Bisa periksa anak kecil ini? Baiklah, silakan masuk. Terima kasih. Ayo, Lucy. Aku dan Lucy tidak tahu harus periksa ke mana lagi. Ada ujian matematika. Aku takut kalau aku gagal. Tenanglah. Pak dokter pasti akan berusaha sebaik-baiknya. Tentu, sayang. Tidak masalah. Ayo cek suhu badanmu. Sekarang bisa dilepaskan? Tentu saja tidak. Ini termometernya. Hei, berapa panasnya? Satu bulan cuti sekolah. Terima kasih. Terima kasih kembali. Berikutnya masuk. Oh, silakan masuk. Hati-hati ya dengan termometernya. Apa maksudnya? Apa kita perlu mencari dokter lain? Atau tidak? Haruskah kita ke sana? Baiklah. Penjahat berbahaya itu pasti di sini. Apa kamu orang yang cedera? Atau kamu separuh Napoleon? Iya, itu barang bukti. Di mana kamu sembunyikan yang lain? Kamu pikir bisa merampok bank dan kabur? Aku tidak merampok bank. Aku pangeran sungguhan. Sudah tiga kali pindah negara, tapi polisi terus mengejarku. Sebaiknya aku kabur. Jangan bergerak. Hei, kembalikan uangku. Sudah sampai, Nyonya. Kamu sembunyikan obat-obatan lagi? Kembalikan. Kakiku merasa kedinginan. Nyonya Stella, ada apa denganmu? Sikapmu terlalu aneh. Waktunya pemeriksaan mendadak. Iya. Oh, kamu makan buah plam kering lagi ya? Aku bercanda. Terima kasih kembali. Aku harus pilih yang mana ya? Teman-teman, kalian mau siapa yang menjadi vampir? Tulis pilihan kalian di komentar. Hatshok? Tidak mungkin. Pikachu? Baiklah. Ah, itu mengejutkan. Ada orang di sini, Pak Pelatih. Oh, inilah yang kubutuhkan. Apa yang bisa kubantu? Kamu dokter, ya kan? Aku, Ross Myers. Tantanganku ini. Tapi aku tidak mengenalimu. Kenapa kamu tidak bilang? Tunggu. Kita adakan pemeriksaan yang lengkap. Buka mulutmu. Ini panas. Benarkah? Kupikir pemain futbol tangguh. Tidak masalah. Semoga menang di musim ini. Jangan kecewakan penggemar. Dokter macam apa itu? Aku benar-benar lupa soal uang itu. Oh, iya. Aku bukan bicara dengannya. Itu ada mangsa. Ciluk, Pak. Siapa itu? Kamu mau apa? Oh, bau sekali. Hei, kamu jangan bangunkan aku. Jangan. Kembalilah ke sini. Lihat saja nanti. Sudah cukup. Sekarang dia tidak mungkin lolos lagi. Nyonya, pernah lihat penjahat itu? Sayang sekali. Wow. Boleh aku lihat? Ada apa di sini? Ini kosong. Bagaimana kalau di sini? Tidak ada juga. Instingku ini tidak pernah salah. Apa yang kamu lakukan? Antarkan aku ke ruang pes. Cepat. Bagaimana bisa tas berisi uang hilang? Di sini juga tidak ada. Wah, wah, wah. Ini bintang utamanya. Terima kasih, Nenek. Biar aku ambil alih. Aku polisi trumput. Oh, apa kamu mau mencuci perutmu? Oh, tidak lagi. Aku ahlinya dalam hal menyuntik. Kamu bisa baca huruf yang ini? Yee. 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 Oh, dasar bajak laut. Yee. Iya. Benar sekali. Tutup matamu yang satunya. Oh, ya ampun. Bagaimana ini? Hei. Ada yang berteriak. Sepertinya suaranya dari sana. Aku tidak bisa melihat apapun. Polisi ada di sini. Jangan bergerak. Hei. Ada apa ini? Aku rasa ada mata-mata di sini. Kamu tahu nasib mereka? Oh, tidak. Aku tidak sengaja. Polisi ini selalu cari masalah. Apa itu? Pak, bisa tolong aku? Damien, kamu saja. Kamu dulu. Bagaimana cara mengobatinya? Dia berubah menjadi Shrek atau Yoda? Sayangnya lebih parah. Dia kena cacar. Ayolah, tidak separah itu. Lihat. Jangan dekat-dekat. Ada apa dengannya? Ini urusan sepele. Pegang cerminnya. Ini keren. Aku punya banyak kacang polong. Bahaya biologis. Tutup matamu. Sepertinya aku sudah dekat. Seperti bau bank, ya kan? Harga air minum juga naik. Ya, semua dibuang ke sana. Oh, jangan dia. Aneh tadi gelasnya penuh. Tangkap. Hei, apa ini? Sudah lama aku ingin melakukannya. Hati-hati. Jangan berisik. Rasakan. Hei, Lieutenant. Siapa itu? Kasihan detektif itu. Tapi aku tidak bisa hadapi sekarang. Kurasa uangku di dalam sini. Di mana uangku? Oh ya, sudah aku duga. Kembali pada pemiliknya. Pergi sana. Keras sekali. Aku tidak mengerti. Itu nenek yang sama, kan? Itu dia tasku. Mau dibawa ke mana? Aku harus selidiki ini. Itu dia. Rupanya selama ini tas itu dekat denganku. Aduh, ini sakit. Nah, sekarang ini jam simpul. Halo, rekan-rekan. Aku bilang padanya, siluman serigala lebih baik dari vampir. Selamat sore. Ada yang tidak beres di sini. Bukankah tadi pencuri itu sedang menyamar? Kita akan segera tahu. Sepertinya kamu sudah salah orang. Kalian lihat di mana pencurinya? Jawab di komentar. Bantu aku menemukan penjahat itu. Tidak akan ada peringatan lagi sekarang. Jangan bergerak. Satu hirupan saja. Dilarang makan di jalan. Ini harus diberikan penghargaan. Daftarkan hak patentnya. Oh, oh, oh. Apa ada nyamuk di sini? Apa yang terjadi? Ini, makanlah. Baunya tidak enak. Hei, kawan. Dia sangat aneh. Keteraturan adalah kunci sehat. Sudah waktunya. Lepaskan mahkota. Sekarang dia dokter yang terbaik. Kamu tidak bertepuk tangan, Mary. Dasar brengsek. Itu bukan salahku, aneh. Tidak akan kubiarkan orang lain merenggut hakku. Tidak akan berasal. Terima kasih. Terima kasih.